Santailah dengan diskusi, dengan perdebatan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan hanya baik. Berdebat itu boleh, asalkan nggak ngawul. Jangan lu berdebat sambil naik kuda, jatuhnya debat kusik. Masih di sini. Anda belum menempati janji lho. Apa-apa? Katanya mau nyobain di sini. Oh iya, nanti di beberapa episode yang Anda mau ke belakang kali ya. Anda mau nyoba di sini nggak? Belum tentu lho, episode ke belakang Anda masih hidup. Maksudnya kalau mau merasakan kebaikan, itu disegerakan. Jadi kita tuh diajarkan dalam Islam untuk selalu menyegerakan kebaikan. Segera tuh untuk sesuatu yang menuju kepada Tuhan. Langsung. Jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak punya kuasa, bahkan sekedar pengetahuan tentang satu detik ini kita masih hidup apa nggak. Atau gini deh, masih hidup, tapi masih punya gerget untuk merasakan kebaikan apa nggak. Ada gergetnya juga. Iya, siapa tahu kan kadang gitu orang kalau baru pulang dari pengajian, atau lu baru selesai take podcast ini kan masih baik tuh, masih anget tuh. Oke. Entah lu udah mulai tuh. Turun, turun. Ramadhan juga gitu kan banyak orang yang awal Ramadhan kenceng, terus turun lagi, pertengahan naik lagi, nanti di akhir baru naik lagi. Nah itu, kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, bisa jadi tanda kita nggak ikhlas. Oke. Jadi, ibadahnya hanya karena sempet, karena pengen, bukan karena Allah. Wow. Berat ya. Ngomongin berat nih Bip ya, gue ngeliat lu kan juga kayaknya pendidikan lu berat yang lu tempuh ya. Lu ngambil filsafat berarti ya. Lu S2. S1 gua di filsafat, S2 gua di tafsir. Oke. Jadi, filsafat itu bicara tentang cara mencari kebenaran dengan akal. Ya. Nah, tafsir. Gua tuh tafsir Quran dan tafsir hadis S2 gua. Oke. Mencari kebenaran melalui ayat dan sabda Nabi. Oke. Nah, kalo gua punya kesempatan, gua itu masih pengen belajar dua hal lagi. Apa? Pertama, tasawuh. Tasawuh itu metode mencari kebenaran dengan hati. Basicnya itu taskiatu nafas, membersihkan hati sehingga hati lu bisa melihat sesuatu yang nggak kelihatan oleh orang lain. Oke. Yang sebenarnya dari Tuhan. Dan yang keempat itu fikih atau hukum Islam. Ya. Nah, itu karena mencari kebenaran dengan wahyu dari Tuhan dan sabda dari Nabi. Tapi yang lebih berorientasi kepada hukum-hukum gitu. Waktu lu ngambil filsafat, kenapa lu nggak langsung tembusin ke filsafat agama tuh ada nggak sih jurusannya? Iya. Nah, iya. Jurusan gua itu filsafat Islam. Jadi gelar gua itu S.V.I. Meskipun bahkan di undangan pernikahan gua nggak taruh tuh gelar. Kenapa? Ya kan gua ke sekolah nyari ilmu bukan nyari gelar. Oh, kirah. Biar keren gitu loh. Enggak. S.V.I. Sarjana Filsafat Islam. Oke. Jadi nama fakultasnya itu di UIN Syarifidah Yatollah dulu zaman gua. Ya. Usuluddin dan Filsafat. Usuluddin itu dasar-dasar agama. Hmm. Kemudian nama jurusannya itu Akidah Filsafat. Oke. Jadi Filsafat yang digunakan untuk menguatkan keyakinan gua kepada Tuhan dengan argumen-argumen yang rasional. Oh. Oke. Soalnya kalo gunas Filsafat sama agama kan tadinya gua pikir akan berseberangan sama lu, Bib. Tadinya gua pikir. Iya. Sebagian orang menganggap begitu. Kok bisa nggak berseberangan menurut lu, Bib? Apa? Yang nge-trigger lu nggak? Kok nih? Bisa kok nih? Iya. Sebenernya ya pertanyaan itu harusnya kepada orang yang menuduh Filsafat itu seolah-olah berseberangan dengan agama. Iya. Karena dalam Islam itu bukan yang dituduh yang membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan. Iya. Tapi yang menuduh yang membuktikan bahwa tuduhannya benar. Hmm. Karena kalo tuduhan dia tidak dibuktikan, maka bisa jadi akhirnya menjadi fitnah. Tuduhan yang hoax, yang bohong. Oke. Gue kalo misalnya ngobrol adalah temen gua ya. Pasti dia punya pertanyaan kayak gini nih. Misalnya dia ngomong kayak, menurut lu takdiri itu nyata nggak? Iya. Itu susah nggak dijawab menurut lu, Bib? Hmm. Enggak. Karena gue belajar. Itu berada dalam pembelajaran akidah. Ya. Yang salah satunya terkait dengan Filsafat. Hmm. Jadi akidah itu basicnya ilmu kalam dan Filsafat. Jadi kalo dalam kekristenan itu disebut dengan teologi. Oke. Kenapa itu penting? Karena lu nggak boleh meyakini Tuhan modal katanya atau warisan dari orang tua. Iya. Lu harus mencari, makanya disebut ilmu kalam. Kalam itu artinya omong-omong. Oh. Jadi ngomong-omong sampai tek ada satu omongannya. Iya. Gue yakin Tuhan ada. Oke. Nah itu nggak boleh karena sesuatu di luar diri lu harus karena lu. Boleh karena orang tua, karena guru, karena buku, karena ceramah, karena login. Tapi itu hanya yang men-trigger. Iya, iya, iya. Tapi yang meyakinkan lu adalah diri lu sendiri. Nah karena itu dia sebenarnya bagian dari agama dan agama. Aspek penting dalam agama filsafat itu. Khususnya di bab tadi teologi atau akidah dalam bahasa Islam. Makanya bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 itu nabi diutus diantaranya. Iya. Itu untuk menyampaikan hikmah. Nah hikmah itu disebut juga sebagai filsafat. Bahasa Al-Qurannya atau bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya itu disebut sebagai hikmah. Makanya banyak karya-karya filsafat atau teori-teori filsafat dalam Islam itu menyebut filsafat itu dengan kata hikmah. Oke. Jadi di Al-Qurannya itu ada pembelajaran tentang hikmah. Oke. Yang itu adalah filsafat. Apakah cuma filsafat yang mengajarkan tentang hikmah? Tentu enggak. Dalam Islam semua yang mengajarkan tentang hikmah dia baik dan harus kita ambil. Karena hikmah itu harta karunnya orang mu'min yang dimanapun kita menemukannya termasuk di diri lu atau di diri orang yang ateis sekalipun harus kita ambil. Ya. Nah filsafat itu mengajarkan hikmah yang metodenya dengan akal. Oke. Nah kalau fikih itu mengajarkan hikmah yang metodenya dengan Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad. Oke. Nah kalau tasawuf itu mengajarkan tentang hikmah yang metodenya pakai hati. Pakai hati itu simpelnya gini. Pakai hati itu gimana sih maksudnya? Oke. Kalau lu nanya, kopi itu apa sih? Maka gua jelasin, kopi itu nat ya. Minuman yang warna hitam, cair, ada rasa pahitnya, ada manisnya, ada asemnya. Lu ngerti sebagian tentang kopi dan mungkin bagi akal lu udah cukup itu pengetahuan. Oke. Tapi dalam Islam, pengetahuan punca itu adalah ketika lu mengalami itu. Oke. Itu namanya huduri. Huduri itu artinya menghadirkan sesuatu itu. Nah dengan apa? Lu minum kopinya. Lu langsung tuh tau secara total apa itu kopi. Oke. Jika lu minum kopinya. Apalagi ada ah. Hmm. Gitu lagi ya? Gitu tuh. Bahkan kalau ada jahe-jahenya, ada yang kurang halus gitu. Iya, iya. Bahkan di Jepang itu katanya cara mengapresiasi ramen itu dengan ah gitu. Dan minum kopi? Enggak. Oh enggak. Maksudnya setelah lu nyeruput, lu bilang nyeruputnya gitu terus ah. Kan setiap tradisi punya cara mengapresiasi serve-nya sendiri-sendiri. Misalnya di Itali katanya ya. Gue gak pernah ke Itali. Gue pernah nanya ke Hadromut. Itu katanya kalau lu makan pizza atau pasta pake saus, itu katanya kayak kurang elok bagi seorang chef dilihat. Karena dia merasa, kenapa emang pizza gue gak enak gitu. Oh oke. Bahkan ada temen gue tuh yang dia ngerti banget soal kopi. Ketika nyuguin gue kopi, itu gak boleh pake gula. Langsung? Udah digiain? Iya. Karena kopi itu punya rasa tersendiri yang kalau lu cemari dengan gula akhirnya gak original lagi. Tapi kalau kopi-kopi apa yang paling Islam Habib tau? Kopi tahlil? Bukan. Apa? Kopi nangkau dengan Bismillah. Sorry, sorry. Yaks. Yaks. Jadi, makanya di Islam itu, lu jangan gampang nuduh-nuduh. Apalagi terkait sesuatu yang halal dan haram. Dalam surat An-Nahl ayat 116, Allah katakan, jangan seenaknya ngomong, oh filsafat haram. Oh ini halal. Oh itu haram. Ini halal. Gak boleh. Apalagi berdasarkan nafsu. Harus berdasarkan ilmu dan dalil yang kokoh. Maaf. Begitu juga tentang filsafat. Kenapa sih? Ada orang yang menganggap filsafat itu bertentangan dengan agama. Kenapa, Bib? Menurut li, Bib? Pertama ya, karena memang harus gua akui, ada mitos-mitos tentang pembelajar filsafat. Bukan. Orang kalau belajar filsafat katanya ateis. Ya. Kalau di kampus gua dulu, kelakuannya gak bener. Oke. Gondrong. Pake kaos. Terus tatuan. Jadi kan anda belajar filsafat. Anda udah gak belajar filsafat, tatuan lagi. Jadi gitu. Tapi itu mitos-mitos tentang pembelajar filsafat, bukan tentang filsafat. Buktinya satu hal. Gua gak tatuan. Gua gak gondrong. Gua gak ateis. Malah gua ngajak yang ateis loh. Jadi itu udah cukup bukti. Gak bisa lu ngukur sesuatu, ngukur Islam dari umatnya. Umat Islam kok begitu? Itu umatnya yang tidak merepresentasikan Islam. Begitu juga filsafat. Jadi makanya gua bilang. Kalau ada apel yang busuk. Iya. Bukan dibuang sama apel-apelnya. Lu singkirin yang busuk doang. Kalau ada orang filsafat yang aneh. Lu kritik aja orangnya. Jangan lu benci filsafatnya. Oke. Kalau tadi lu bilang ada filsuf-filsuf yang berpola pikir lebih ke ateis gitu misalnya. Atau dia gak masuk ke agama ya. Lu sendiri awalnya berpikirnya gimana? Ya. Gua sih gini. Bedanya filsafat dengan iman. Itu filsafat berangkat dari keraguan. Iman itu berangkat dari keyakinan. Oke. Jadi kalau filsafat itu semua diragukan dulu. Sampai dia bisa meyakini sesuatu itu secara rasional. Ya. Nah kalau agama itu berangkat dari keyakinan. Sampai lu bisa merasakan efek dari keyakinan itu. Oke. Karena keyakinan itu adalah janji Tuhan. Lu yakin sehingga lu jalani. Dengan lu sholat. Misalnya sebagai seorang muslim. Itu akan merasakan. Oh iya bener kata Tuhan. Sholat itu menenangkan gua. Menjauhkan gua dari kekejian dan kemungkaran dan lain sebagainya. Ya. Nah. Kalau filsafat sebaliknya tuh. Dari keraguan. Nah. Apakah filsafat bisa membuktikan Tuhan? Enggak. Ya. Ya. Dia hanya bisa membuktikan gejala-gejala ke Tuhan. Kata Jaruzin Rumi gini. Ketika Nabi Muhammad itu Mi'raj. Itu naik ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril gak nganterin. Hanya nganterin sampai langit tertinggi. Ya. Karena akal itu seperti Malaikat Jibril. Dia nganterin lu ke Serambi. Tuhan. Tapi yang bertemu dengan Tuhan itu hati. Yaitu simbolnya Nabi Muhammad. Jadi kayak. Bagaimana membuktikan Tuhan secara saintifik? Gak bisa. Bagaimana membuktikan Tuhan secara filosofis? Gak bisa. Tapi bahwa meyakini Tuhan itu pasti ada secara saintifik. Bisa dengan melihat alam semesta. Gak mungkin semua ini indah dan teratur tanpa ada yang ngurusin. Ya. Begitu juga filsafat. Gak mungkin Tuhan itu gak ada karena itu tidak masuk akal. Ya. Karena segala sesuatu ini gak mungkin ada tanpa yang mengadakan. Kayak. Nah ini. Apa? Tablet. Tablet yang sekarang memperlihatkan Easybed. Yang aku suka banget sama Easybed. Ya. Aku suka banget. Ya. Aku suka banget. Ya. Jadi ini dibuat oleh mesin pembuat tablet. Ya. Mesin pembuat tablet dibuat oleh mesin pembuat tablet. Ya. Ini kalau dibiarin mesin mesin mesin. Lo percaya gak bahwa gak ada manusia yang bikin mesin di awal. Hmm. Harus ada. Kalau lu tarik mundur. Tarik mundur. Pasti ada sesuatu yang bukan mesin yang bikin mesin. Ya. Nah begitu juga. Kita manusia dibikin oleh kedua orang tua kita. Ya. Kedua orang tua kita dibikin oleh kakek kita dan nenek kita. Terut-terut. Gak mungkin ini manusia semua isinya. Kalau enggak dia akan jadi lingkaran yang gak ada putus. Tapi kalau dalam filsafat tuh ada keraguan tentang Tuhan gak? Yang kalau lu tarik mundur terus. Iya. Itu ada jawabannya gak? Kalau dalam filsafat ya. Kita gak ngomongin filsafat agama. Iya. Filsafat aja. Ada. Kalau kita bicara filsafat barat. Hmm. Itu mereka yang ateis. Itu ada aja. Iya. Tapi filsafat itu disebut dalam filsafat Islam adalah jembatan yang baik tapi bukan tempat tinggal yang baik. Jembatan yang baik tapi bukan tempat tinggal yang baik. Dengan lu meragukan segala sesuatu. Iya. Yang disinyalir sebagai Tuhan. Berarti lu akan sampai kepada Tuhan yang jinui. Oke. Kayak jembatan dia mengantarkan lu. Tapi kalau lu tinggal di sana terus jadi manusia peragu maka hidup lu akan hancur. Oke. Dalam bisnis pun kalau lu peragu hancur. Nah makanya dia jembatan yang baik tapi bukan tempat tinggal yang baik. Makanya di Islam itu kan sebelum illallah, sebelum kecuali Allah itu ada la ilah, tiada Tuhan. Nah disinilah lu harus menguji dengan filsafat. Katanya misalnya berhala itu Tuhan. Iya. Katanya ini Tuhan itu Tuhan. Nah lu ragukan semua tuh. Sampai lu menemukan keyakinan oh ini ternyata Tuhan yang sebenarnya. Kalau lu gak pernah belajar tentang filsafat, lu sulit akan memastikan la ilaha, tiada Tuhan. Iya. Karena terlalu banyak sesuatu yang dipertuhankan oleh manusia di muka bumi ini yang harus diuji. Mana yang mitos, mana yang logos kalau dalam filsafat. Mana yang hayalan, mana yang beneran. Oke. Nah itu fungsi filsafat dalam Islam. Nah dan di Islam itu banyak filosof. Sebenarnya yang kedua tadi yang gue belum sempat jelaskan. Imam Shafi'i itu seringkali dibilang gak suka filsafat, anti filsafat, bahkan mengkafirkan filsafat. Padahal enggak. Oke. Ada seorang ulama namanya Abd Dahabi menjelaskan, Imam Shafi'i itu mengkritik ilmu kalam. Yaitu teologi dari beberapa kalangan yaitu Muqtazila. Karena dianggap tidak kokoh dan tidak tepat dalam membuktikan keyakinannya tentang Tuhan. Oke. Tidak. Tidak. Genuin. Iya. Tapi beliau juga melahirkan seperti Imam Ghazali, Al-Bayhaqi yang juga ahli kalam. Jadi yang dibenci bukan ilmu kalamnya tapi pemikiran-pemikiran tentang teologi yang dianggap menyimpan. Begitu juga Imam Ghazali nulis kitab namanya Taha Putil Falasifat. Kesesatan pikiran-pikiran filosof atau pikiran-pikiran filosofis. Tapi bukan filsafatnya. Karena ngeritik filsafat juga pakai filsafat. Tapi ada yang ingin lo kritik nggak soal filsafat yang meruguan ketuhanan? Kalau dalam setelah lo belajar filsafat agama nih, ada nggak satu pemikiran gitu? Ini kayak nggak deh. Kalau gue, kalau pemikiran kan terlalu luas. Gue bicara metodenya aja. Gue nggak suka kepada orang yang belajar filsafat itu dengan dua kecenderungan. Pertama, gaya-gayaan. Orang yang banyak gaya biasanya itu mobilnya Rubicon. Orang yang belajar filsafat cuma banyak gaya. Biasanya suka flexing doang. Oh ada tuh ya? Banyak. Teman-teman gue juga dulu banyak. Gue juga mungkin dulu gitu. Iya, iya. Jadi buat gagah-gagah. Buat ngerendahin orang lain. Ah lo nggak masuk akal. Lo bodoh. Bukan gitu cara berpikir dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua yang gue nggak suka. Belajar filsafat setengah-setengah. Oke. Jadi baru sampai la ilaha tiada Tuhan. Berhenti. Akhirnya yakin bahwa Tuhan itu nggak ada. Oke. Itu banyak juga? Itu. Tapi kalau lo utuh dan tulus. Bukan buat flexing. Maka Tuhan itu kurang lebih menyebutkan 49 ayat yang mendorong kita dalam Al-Quran untuk berpikir. Dan berpikir itu harus dengan komprehensif, utuh, radikal, mendalam, dan koheren. Koheren itu tersambung satu sama lain. Dan inilah pengertian filsafat secara istilah. Oke. Jadi menggunakan akal itu ya pakai filsafat yang diantara paling efektif. Makanya Tuhan memerintahkan kita untuk berfilsafat ketika memerintahkan kita untuk menggunakan akalnya. Apa lo nggak berpikir? Apa lo nggak berpikir? Apa lo nggak berpikir? Jadi, filsafat itu bagi gue salah satu perintah dari Tuhan kepada setiap umat Islam. Nah, kalau ada yang sesat, ya biasa. Di fikir aja, dalam madhab Hanafi itu ada metode namanya istihsan. Itu dibilang sesat oleh Imam Shafi'i. Karena? Metode itu. Karena dianggap tidak sesuai dengan filsafat hukum yang dibangun oleh Imam Shafi'i. Oke. Tapi apakah Imam Shafi'i berarti anti fikir? Ya nggak. Jadi, maksud gue, santailah dengan diskusi, dengan perdebatan. Wajadilhum billatihi ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan hanya baik. Berdebat itu boleh, asalkan nggak ngawul. Jangan lo berdebat sambil lo naik kuda. Jatuhnya debat kusir. Jadi, diskusi, debat aja. Yang penting niatnya itu mencapai kebenaran, bukan pembenaran, dan dilakukan dengan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, nggak boleh. Atau apalagi pakai nafsu. Jadi, udah nggak usah lo ngelabelin begini-begitu. Udah. Diskusi berdebat untuk mendapatkan kebaikan bagi diri lo, dan memberikan kebaikan bagi orang lain. Niatnya itu. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan sekedar bahasa basi, artinya kurang, atau terlalu bernafsu, artinya berlebih. Udah, diskusi. Kayak gue sama Loon. Ya. Kan, ya udah. Mau lo login, mau lo nggak toleran, setelah dengar penjelasan gue, gue nggak peduli. Ya. Karena tugas gue adalah bertanggung jawab kepada diri gue sendiri dan Tuhan. Ya. Penjelasan gue dengan santun dan berbasis ilmu. Nah, itu makanya. Belajar filsafat, kata ayah gue. Biar lo bisa berpikir dengan baik. Karena banyak orang bilang gini, Nadia. Ah, omongan lo nggak masuk akal. Ya. Padahal bukan nggak masuk akal bisa jadi. Ya. Cuman nggak masuk ke akal dia aja. Ya. Makanya, apa yang masuk akal dan tidak masuk akal, itu di filsafat dijelaskan. Ada yang namanya logika, basicnya. Jadi, jangan bilang, ah, nggak logis. Emang lo pernah belajar logika? Berapa juta orang di luar sana yang bilang, omongan lo nggak logis, tapi dia nggak pernah belajar logika. Nah, di filsafat, pertama dan utama itu belajar logika. Oke. Nah, itu istilahnya epistemologi. Cara mencari pengetahuan. Ada yang pakai indera. Ya. Yang paling dasar pakai mata, misalnya. Yang lebih tinggi itu pakai akal. Ya. Karena mata kan bisa terbatas. Kayak api, bola api kalau lo putar pakai tali. Itu kayak tali api. Kata mata itu tali api. Tapi kata akal, nggak. Itu bola api yang diputar dengan cepat. Ya. Tapi kemudian ada yang lebih tinggi itu pakai hati. Nah, kalau pakai hati itu harus hati-hati. Itu udah paling tertinggi pakai hati ya? Iya. Harus hati-hati. Apalagi di jalan. Tulus dong. Waduh. Jokes. Tulus. Tulus itu berapa episode ya? Tadi. Tulus. Iya. Keren deh dia. Kalau udah tulus soalnya udah. Nah. Menurut gue. Jangan ngagetin gitu dong. Kenapa dengan tulus? Udah deh. Oh, nggak perlu lo terlalu berlebihan. Apalagi bernafsu dalam segala hal. Santai aja gitu. Iya, iya, iya. Kayak gue kalau lagi capek tuh. Gue istirahat di easy bed. Itu santai banget. Gue merasakan tuh ketulusan. Oh my God. Kayaknya emang easy bed tuh paling the best sih buat gue. Apalagi selama syuting ini ya. Gue langsung pindah dari kasur gue yang mereka sebelumnya apa. Langsung easy bed semua. Satu ruangan. Kamar istri gue, anak gue. Pas gue cek lagi. Lungguin kamar istri lo. Kamar anak gue. Kamar istri lo sama kamar lo. Sorry, sorry. Maksudnya kamar gue. Kamar gue, kamar anak gue. Ya kan saya memastikan ya. Benar, benar. Makasih lo udah di cross-check lagi. Menurut gue, gue cuma butuh easy bed sih. Karena ini tuh udah terpercaya banget dari Ocean Spring Bed yang udah berpengalaman selama 50 tahun di bidang tempat tidur. Umurnya udah 50. Mau ngomong apa? Udah gitu, easy bed ini menggunakan 3D Knit fabric yang menambah kenyamanan tidur dan dilengkapi juga dengan zipper biar gampang dicuci dan juga dibersihkan. Nah, buat sakit punggung, jangan khawatir. Soalnya easy bed ini memiliki ketebalan hingga 32 cm yang di dalamnya terdapat pocket spring. Yaitu pair yang mampu menopang tubuh serta mengurangi goncangan dan juga getaran kasur. Jadi udah gak ada goncangan-goncangan. Bip, lu sering bergoncang gak kasurnya? Gak sejauh itu sih, Nat. Gak ya. Karena gue kan easy bed. Karena itu setiap sisi kasurnya menggunakan foam, encasement, guard yang menjaga kestabilan setiap pegas. Sehingga tetap kuat dan kokoh. Jadi gak ada tuh, ko bro. Keseroboh. Masih. Ko bro. Ko bro. Keseroboh. Nah, kalo pada mau beli easy bed ini dikemas dalam kemasan box. Jadi gampang banget mau dipindahin atau dikirim ke luar kota. Apalagi kalo udah mau lebaran kan suka ngirim-ngirim ya. Ke orang tua, nenek, kakek. Ini gampang banget. Udah gitu dapet hadiah 2 bantal. Jadi gak perlu beli bantal yang terpisah. Jadi gue saranin langsung pada beli sekarang di marketplace favorit kalian. Soalnya ada diskon 20% dan juga promo. Ongkir ke Pulau Jawa, Bali dan juga Sumatra. Gue suka easy bed. Gue gak pernah tuh kayak dateng, aduh memang enak deh. Bener. Banyak soal orang kayak gitu. Bener. Tapi dari sofa ya, gak kasur. Gue balik lagi ke filsafat ya. Nah, kalo menurut lu filsafat itu berpotensi orang jadi berpikir terlalu rasional. Atau jadi radikal. Justru, radikal itu kata dasarnya adalah mendalam. Ya. Sebenarnya itu artinya positif. Oke. Dan kalo orang berpikir rasional, itu menurut gua wajib sebagai seorang muslim. Ya. Karena perintahnya banyak sekali dalam Al-Quran. Tapi kalo terlampau rasional, segala sesuatu yang berlebihan itu buruk dalam Islam. Ya. Kenapa buruk? Karena akal itu tetap ada batasnya. Maka ketika sampai kepada batasnya, berhentilah. Jangan over thinking. Oke. Bisa-bisa kena mental lo. Jadi gak usah over. Dan akal itu dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan untuk terbatas. Sehingga lo juga jangan membatas-batasi akal lo. Karena Tuhan telah bikin akal itu terbatas. Jadi lo berpikirlah secara santai. Dan ketika lo merasakan ini sudah batasnya, gua berhenti berpikir. Dan berpindah kepada hati gua. Ya. Maka lakukan itu. Pindah dari pikiran ke hati. Tapi ketika pindah bukan berarti gak ada jembatan. Kata Imam Syafi'i, kebenaran itu satu kesatuan dengan rasionalitas. Ya. Kebenaran itu ya masuk akal. Masuk akal itu artinya apa? Mungkin tidak bisa diakalkan secara penuh. Tapi gejala-gejalanya bisa dibaca oleh akal. Karena gini kan. Kalau agama gak pakai akal, itu rawan dikerumuni oleh mitos-mitos. Ya. Ada orang bilang, oh karena agama dia bisa sembuh. Oh karena agama dia bisa terbang. Oh karena agama dia bisa tahan di dalam lautan selama berjam-jam. Kalau lo gak pakai akal, lo bisa percaya aja sama semua hal itu. Karena namanya juga agama. Keyakinan doang. Subjektifitas. Nah itu objektifnya itu melalui akal diantaranya. Selain kemarin kita sudah sempat bahas kan sama Om Ded. Ya. Juga dengan sains. Ya. Nah itulah posisi akal. Membersihkan agama dari mitos-mitos agar yang tersisa logosnya. Ya. Jadi aspek yang betul-betul agama bahkan yang terdalam dari agama itu sendiri. Karena agama kan misalnya ada sholat. Yang terdalam dari sholat itu apa? Sholat itu menjauhkan kita dari kekejian dan kemungkaran. Makanya akal kemudian mendidik gak cuma sholat. Tapi betul-betul sampai kepada inti sholat. Yaitu terjauhnya kita dari kekejian dan kemungkaran. Kita gak akan pernah puas dengan sholat kita sebelum bisa mengontrol kita dari kekejian dan kemungkaran. Nah disanalah pentingnya filsafat dalam agama. Makanya gue akan melanjutkan tradisi untuk ngajari anak-anak gue. Itu dengan filsafat dan menuntut mereka lebih kemengarahkan ya mungkin mereka ke filsafat itu. Agar mereka gak dibego-begoin. Iya. Pentingnya juga filsafat itu bergandeng dengan hati. Atau bergandeng dengan agama juga agar akal gak liar digunakan hanya untuk ngakali. Nah moralitas berpikirnya itu dengan agama. Jadi agama mengajarkan lu walaupun pintar jangan goblok-goblokin orang. Lu jangan gunakan kepintarannya untuk membunuhi orang. Karena inget kepintaran itu bisa menyesatkan. Iya. Setan iblis itu pintar banget. Pintar sepintar-pintarnya. Tapi mereka menggunakan kepintarannya untuk mengecoh manusia. Agar jauh dari Tuhan. Gue pikir ya negara ini gak kekurangan orang pintar sih. Tapi kadang sebagian orang yang pintar itu tidak bermoral. Sehingga dia menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang justru menjerumuskan dirinya dan orang lain. Makanya kata Sina Ali itu ada orang yang beriman tapi gak berakal. Ada yang berakal tapi gak beriman. Yang berakal tapi gak beriman itu ateis. Yang beriman tapi gak berakal itu adalah orang-orang yang imannya menyebabkan dia kemudian percaya kepada mitos-mitos. Nah gabungkan keduanya. Toh keduanya dari Tuhan. Dan Tuhan yang bilang bahwa akal itu untuk membimbing kamu. Kita sebagai muslim itu Quran, sabda nabi Muhammad dan akal. Dimana fungsi akal? Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh sabda nabi dan wahyu dari Tuhan itu. Gak pakai akal gimana? Modal mata doang. Terjemahan itu gak cukup untuk kita mempelajari Al-Quran. Nah disanalah fungsi akal. Dan akal dalam Islam kata sedusin Nasr itu bagian dari hati. Nah kalau lo menjadikan akal bagian dari hati, justru akal lo akan menguatkan hati yang hati itu adalah singgah sananya Tuhan. Nah itulah satu kesatuan agama dengan filsafat. Tapi kalau lo memilih untuk gak belajar filsafat, it's okay. Setiap orang itu punya kecenderungan sendiri, hobi sendiri, punya kemampuan sendiri dan lain sebagainya. Passionnya sendiri. Tapi jangan lo bilang bahwa filsafat gak penting apalagi filsafat itu buruk. Semua ilmu menurut gue baik. Jadi udah beriman, berakal lagi. Gila. The best banget. Kelar tuh hidup lo. Eh bini gue udah ngelpon, kayaknya gue harus pulang coba yang easy back di rumah deh. Sub indo by broth3rmax